Intro Halo guys, bertemu dengan Adi dari Vertical Digimax Kali ini saya dengan tamu saya yang nomor 1 Mas Ian disini ya Dengan Om Gavi Om Gavi, kira-kira gimana nih manfaasi yang kedepannya lagi nih kira-kira Ya saat ini Printsoft mengembangkan The Circle ya kita sempurnakan ya Pembicaraan kita terakhir lempar antar cabang itu loh Betul, betul Bro Adi, jadi gimana efisiensi di teman-teman printing Biar lempar antar cabang itu bisa optimasi bahan, karyawan, scene Jadi cost itu bisa direduce, bisa dikurangi Itu yang kita fokus kembangkan sampai saat ini Dan beberapa print shop lain sudah banyak yang pakai Di Jakarta ada yang pakai, di Depok ada yang pakai, di Pati sama di Kudus sudah pakai The Circle itu dari SIP Max ya SIP Max, Sistem Informasi Max versi 2 Terus kemarin juga ada pengembangan dari sisi upload file-nya ya Jadi kita kan sistem upload file juga bisa kesimpan di Google Space ya Harapannya nanti teman-teman nggak perlu lagi email-email yang antar cabang Jadi selain datanya yang di-forward file-nya juga bisa di-download dan di-upload Itu sih untuk saat ini yang lagi kita perbaiki, kita optimasi Gimana biar sistemnya itu makin cepat Teman-teman yang pengen tahu tentang print shop gitu loh Terus kulit-kulit ke saya kan Saya belum jawab ya guys Kita tanyakan langsung Apa yang membedakan antara print shop dengan software printing yang lain nih Nah ini, ini cukup berat ya menjawabnya Maksudnya kan karena berkaitan dengan yang lain juga Yang saya pahami gini Mas Ade Di print shop ini, platform ini sejak awal kita sudah pikirkan dari tahun 2017 Itu kita ini biar nanti enak pengembangannya Terus teman-teman juga lebih mudah untuk dipakai di tiap cabang Atau misalnya untuk integrasi dengan pihak ketiga Kita sejak awal merancangnya versi web-based Kalau yang saya lihat dari teman-teman yang lain Beberapa masih pakai desktop-based offline ya Kalau kita web-based online Seperti itu Mas Ade Jadi banyak sekali kelebihan yang ada di sistem ini gitu loh Mudah-mudahan teman-teman puas ya jawabannya Oke ini ada pertanyaan kedua Kenapa platform ini berbasis web Sedangkan yang lain desktop Desktop offline lah ya Jadi gini lebih fleksibel pertama Untuk pengembangan lebih enak Jadi sistem itu kan yang diharapkan itu kan bisa berkembang terus mengikuti zaman Mas Ade Zaman dulu gak ada QR Sekarang ada QR Zaman dulu gak ada API pengiriman Kita ada API pengiriman Terus ada payment gateway Jadi kalau web-based itu baca dengan pihak ketiga itu lebih cepat Selain itu gini Kalau desktop-based Ketika saya tadi bilang continuous improvement Maksudnya pengembangan secara terus-menerus Itu kan kita ketika desktop itu kan harus install dulu Mas Ade Jadi dari sisi pelanggan kita nantinya harus uninstall Terus install lagi Uninstall Sedangkan web-based Ketika kita taruh di cloud Nanti pelanggan misalnya minta ada update apa Dia langsung di F5 Dia di tempat juga bisa langsung update yang terbaru Yang sesuai yang diinginkan Jadi bener-bener Kalau teman-teman pengen ngembangkan sistem secara terus-menerus Gak static ya cocoknya dengan perinstall Jadi ada lagi sih Selain itu gini Mas Ade Problemnya di desktop itu kan Kita harus install nih Kalau ini kan enggak Cukup pakai browser Bayangin kalau seandainya Komputernya dashprint atau produksi kena virus Kan harus uninstall Windows-nya dulu Atau OS-nya dulu Harus install dulu aplikasinya Kalau ini kan enggak Bawaan internal scroller atau Chrome pun install Kita langsung bisa jalan Karena baru baca di URL-nya Selain itu teman-teman juga gak perlu Nyiapin lagi yang namanya server Karena infrastruktur sudah kita printsoft siapin Mas Ade Teman-teman tinggal pakai aja Bayangin satu server itu harganya berapa Kalau misalnya bikin sistem desktop offline Kayak gitu Nah kita semuanya sediain Terus satu lagi Mas Ade Kita ngerancang cloud-based Itu owner bisa kontrol anytime, anywhere Sebagai owner kan enak Dari rumah Dari kita ngobrol gini Saya punya klien di Ambon ya Pak Abu Awin Itu sangat seneng banget Kemarin ngasih lihat ke saya Beliau masih Ibadah umroh di Maka ini loh Saya bisa ngecek konsen saya Nah fleksibilitas itu yang ditawarkan oleh Prince Love Saya kira-kira yang saya tanyakan pribadi Tadi kan serem juga Dengar kalau setelah kena virus Harus di install ulang Sedangkan data itu udah ada di semua Sedang kerjaan jalan Bener Terus gimana kira-kira misalnya? Nah itu kan untuk yang lain Kalau di kita kan cloud-based kan server data pun semua di Google Cloud ya Jadi siapa sih yang sistem yang paling bagus sekarang kan infrastructure paling bagus di Google Sejak awal pun kita ngerancang kita uji coba dari beberapa platform ya Itu emang the best-nya Google sih Dia speed-nya paling kenceng Infrastrukturnya paling bagus Tapi harganya memang paling premium dia Nah Kayak gitu Dari sisi infrastruktur Cuman kan itu semua di cover oleh Prince Shop Jadi teman-teman ada Kalau di kita ada biaya annual fee Salah satunya untuk meng-cover itu Karena kita mengerjakan banyak Prince Shop Jadi akan lebih efisien annual fee-nya Itu dibandingkan anda membangun platform sendiri Beli infrastruktur Google Code sendiri Bayar programmer sendiri Nah gitu itu gak akan efisien Dan kita speed kasus kan juga banyak Jadi tiap Prince Shop itu punya unique gitu loh Ada sesuatu yang berbeda Antara satu Prince Shop dengan satu Prince Shop yang lain Nah itulah yang membedakan Jadi pernah lihat ini gak Kalau beli mobil Roll Royce Nah Roll Royce itu kan Bener-bener personalize Mulai joknya, warnanya apa Terus dikasih model bintang-bintang gak Atapnya Oke Nah seperti itu Sentuhan-sentuhan yang sifatnya personalize Itulah yang ditawarkan oleh Prince Shop Jadi teman-teman bisa menyesuaikan bener-bener aku pengennya gini Ini harusnya desain notanya seperti ini Aku pengen seperti ini Jadi bener-bener ngerasa Ya ini sistem yang kita bener-bener inginkan Ya gitu Mas Ade Jadi Prince Shop mengakomodir itu Jadi kita dari Senin sampai Jumat Siap memberikan apa ya Dedikasi kami untuk klien kami di printing Seperti itu Mas Ade Ini Bisa dibilang Prince Shop software nomor satu lah ya Di Indonesia Saat ini kita banyak digunakan oleh Printing terbesar di Indonesia Di kota-kota itu pakai Prince Shop Banyak sekali printing-printing yang besar ya Ya mungkin mereka berpikir ya Kalau bener-bener untuk scale up dibesarin ya Yang ada continuous improvement pengembangan secara terus menyeru Nah itu pakai kita rata-rata sih Nah betul Dan Prince Shop juga didukung sama si Printpack kan Kalau saya memang software nomor satu untuk saat ini gitu loh Nah yang aku tanyakan sekarang Kalau mengenai harga Um Ya harga Nah jadi teman-teman kan banyak Si Prince Shop karena custom Karena eksklusif Agak sedikit takut dengan harganya gitu loh Nah kira-kira menurut Om Davi Apakah harganya memang Itu betul-betul memang Ini memang harganya Karena kami buat Sudah susah payah dengan cash Sebenarnya gini Rasio pembandingnya itu Karena itu sentuhan personalize-nya banyak Request-request dari teman-teman banyak Kalau membandingkan sebenarnya Bukan gak bisa Apple-to-Apple dengan produk yang sifatnya ini Kamu pakai gak bisa di custom Ya udah kamu terima itu direvisi gak bisa Request gak bisa Nah jangan di Apple-to-Apple itu Apple-to-Apple nya dengan ketika dirimu mendevelop sendiri Oke Dengan biar developer gitu loh Ibaratnya Yang seperti yang anda inginkan Kayak gitu Dan dengan experience Kita sebagai Prince Shop Yang saat ini memegang 60 Prince Shop Terbesar di Indonesia sih Value position kami Ada di segmen itu Yang bener-bener printing yang siap Untuk tumbuh dan dikembang besar Kayak gitu Terus experience pengalaman kita juga Sama personalize produk yang akan dirasakan oleh teman-teman Jadi sayang banget Kalau anda bikin pake sistem Tapi gak bisa mengakomodir kebutuhan anda gitu loh Jadi harga itu sebenarnya relatif murah lah 60 jutaan Bagi saya loh ya Dibandingkan dengan anda mendevelop sendiri Saya pernah tahu Bisa menyentuh at least minimal 200 juta Kalau untuk mendevelop sendiri Untuk sistem internal Yang basic misalnya SIP 2 Yang bisa mengakomodir ya Harga 60 saya rasa Resonable mas Adi 60 jutaan itu Kita kan saat ini kan didukung Hampir dari 13 orang tim ya Jadi udah cukup besar Kita kaleng-kalen kita makin banyak Dan kita bahkan bangun kantor baru ya Ini harapannya nanti May bisa ditempatin mas Adi Oh di grand opening Hampir ya Siap-siap Harus hampir nanti ya Lagi tahap finishing lah ya Jadi nanti kita juga bisa nambah engineer lagi Nambah analis Nambah tester Yang harapannya bisa meningkatkan pelayanan lagi Dari Prince of Kayak gitu Seperti itu mas Adi Mas ini terakhir nih Ya Oke mas Adi Teman-teman yang lagi kepo sama Prince of Ya kan Gimana nih Prince of Apakah akan hadir di IAPE Solo Atau di EdoPrint Bandung Nah ini nih Kebetulan waktunya Karena bersamaan ya Sebenarnya ya Tanggal 2-4 Maret Di Bandung juga sama ya Pak Suendra EdoPrint Di Solo juga IAP Pak Aulia juga ya 2-4 Maret ya Akhirnya Kita ambil dua-duanya Dua-duanya Kita ambil dua-duanya teman-teman Teman-teman bisa datang di Bandung Yang lokasi mungkin di Jabodetabek Lebih dekat sama Bandung Bisa Jawa Barat bisa datang di acara EduPrint Kalau di Jawa Tengah Jawa Timur Bali atau sekitarnya Kalau pengen hadir di IAPE Di situ kan juga ada aparel ya Tekstil banyak banget juga Supplier-supplier mesin datang Kita bisa sharing bareng lah Paling nggak ngobrol Nanti kita sediakan kopi juga Nah selalu Ngobili bareng ya Ya nanti datang aja lah Tanggal 2 sampai tanggal 4 Maret Esok ini ya Di Bandung atau di Solo Oke teman-teman Terima kasih ya Assalamualaikum